Intro Biasanya kalau pulang dari kampung kan bawa saudaranya itu Berarti mungkin nambah ya Anda kalau mau datang Jakarta Kalau penghasilan Anda di bawah kebutuhan hidup layak Itu akan membebanin Jakarta Jakarta kebutuhan hidup layak itu minimum ya Itu harus 2 juta Satu orang lajang Jadi kalau Anda datang ke si penghasilan Bawa uangnya gak bisa di atas itu 1 bulan Berarti Anda akan menyusahkan Jakarta Dan Anda akan tinggal di kawasan-kawasan kumuh nanti Selamat sore pemirsa Arus balik lebaran hampir pasti selalu diikuti dengan gelombang urbanisasi baru Pemudik biasanya membawa kerabat dari kampung halaman ke kota besar Khususnya Jakarta untuk ikut mengadu nasib Gelombang urbanisasi pasnya mudik ini tidak pelak memberi beban pada wilayah kota Dengan segala dampaknya Apakah ini indikasi kegagalan dari otonomi daerah? Pemirsa pengalaman pemudik terjubah kemacetan hingga puluhan kilometer Diharapkan tidak kembali dirasakan saat arus balik yang diprediksi mulai terjadi Pada hari ini sejumlah antisipasi dan skenario telah disiapkan Untuk menyambut pemudik kembali pulang ke ibu kota Mulai hari ini hingga hari minggu nanti diperkirakan sebagai puncak arus balik libur lebaran Ratusan ribu kendaraan akan kembali melintasi jalur mudik Yang sebelumnya mereka lewati dalam kondisi macet parah Tidak ingin kemacetan parah kembali terjadi di jalur utama pantai utara Pemerintah bersama kepolisian telah berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah antisipasi Di antaranya mengendalikan volume kendaraan dengan membagi arus balik Tidak hanya terkonsentrasi di jalur tol Melainkan melewati jalur non-tol dan jalur alternatif Kedua membatasi antrean di SPBU sebagai penyebab kemacetan Ketiga menggratiskan tol jika antrean di gerbang tol telah mencapai 3 hingga 5 kilometer Keempat mengalihkan kendaraan menuju jalur selatan Dan terakhir mengimbau kepada pemudik untuk pulang lebih awal Belakon itu saya sudah koordinasi dengan BBJT pengelola jalan tol Disepakati ababila antrean sudah melebih 5 kilometer Kalau di sana berarti sampai Lumbon Kita buka seluruh gate dan gratis Lancar saya tutup lagi Normal lagi Jadi masyarakat juga seheboh jangan Ah nunggu dibuka aja tolnya Akhirnya ngantri Tambah ngantri kan Ya sudah pokoknya begitu 5 kilometer saya buka Lancar saya tutup lagi Ini kan ada upaya penanganan sebetulnya Kalau terjadi antrean yang panjang Itu ada SOP nanti dari kepolisian untuk dialihkan Di kontraflow Namun kalau nanti misalnya di Palimanan itu Antreannya sampai Cibatu itu berhenti Itu akan dilepas Dikratiskan Sebelumnya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan Telah memanggil sejumlah pihak untuk melakukan evaluasi dan persiapan jelang arus balik Jonan menekankan Kemacatan yang terjadi pada arus mudik di pintu tol berbestimur Diakibatkan berbagai macam faktor Di antaranya penempatan pintu tol yang tidak tepat Karena berada dekat dengan pintu perlintasan kereta api dan pasar tumpah Selain itu adanya sumbatan bottleneck Akibat pintu keluar yang menyempit daripada jalur arteri utama Jonan juga mengingatkan pemudik bahwa kepadatan arus balik justru tidak akan kembali terjadi di pintu tol berbestimur Kepadatan arus balik diperkirakan akan terjadi di pintu tol utama Seperti Cikarang Utama dan Tol Pastur Kalau arus balik itu yang paling bahaya itu adalah gerbang tol yang keluar atau masuk di pastur misalnya itu ya Kalau yang besar itu di Cikarang dan sebagainya Itu tol itu yang paling awal dan yang paling akhir itu besarnya harus sama dan jalannya harus bisa menampung dikeluarnya Ya memang kalau tolnya itu dikatakan loh ini bukan masalah di tol tapi di arterinya Ya berarti pintu tolnya yang salah dong lokasinya disitu Ya kan gitu loh itu ada pasar ada perlintasan kereta kalau diperbes loh ya Diharapkan dengan skenario yang telah disiapkan dapat menekan kemacetan pada arus balik Sehingga pemudik tidak harus kembali merasakan terjebak dalam kendaraan hingga puluhan jam Tim Liputan Metro TV Pemirsa pasnya lebaran kota besar seperti Jakarta akan kembali padat Mereka yang datang tidak hanya mereka yang pulang mudik Tapi juga mereka yang mencari peruntungan baru di Jakarta Padahal akibatnya tidak sesederhana itu Mulai dari masalah tempat tinggal, lapangan kerja hingga pada masalah keamanan Arus balik lebaran mulai bergerak menuju kota besar seperti Jakarta Tanya para pemudik yang kembali tapi juga para pendatang baru yang mencoba peruntungan di kota Padahal tinggal di kota besar tak cukup dengan hanya mengandalkan impian Lebih biasanya kalau pulang dari kampung kan bawa saudaranya itu Berarti mungkin nambah ya Oleh karena itu berbagai skenario sudah kita persiapkan Jadi mengevolusi yang kemarin mudik Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau AHOK mengingatkan kepada pendatang baru untuk tidak mencari peruntungan di Jakarta Jika nantinya hanya mengandalkan pendapatan di bawah 2 juta rupiah Jika tetap nekat AHOK mengancam untuk memulangkan Ini kalau Anda datang ke sini penghasilan bawa uangnya nggak bisa di atas itu satu bulan Berarti Anda akan menyusahkan Jakarta Nah Anda akan tinggal di kawasan-kawasan kumuh nanti Nah itu yang kita simbau seperti itu Tapi kalau Anda punya pekerjaan yang cepat yang pasti ya silakan saja Jakarta terbuka Persoalan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota bukan masalah sepilih Peningkatan penduduk kota yang signifikan Paling tidak harus didukung dan diimbangi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan, perumahan, dan pangan Begitu juga dengan jumlah fasilitas umum dan aparat penegak hukum Karena itu tak heran jika pemerintah kota seperti Jakarta Meski tidak menolak, tak selalu gembira apabila arus balik lebaran tiba Tim Liputan, Metro TV Menurut saya lalu bagaimana mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca mudik Akan kami hadirkan dialognya sesaat lagi tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!